Gery, kertasnya di sini. Kau bisa memiliki ini kau. Karena yang aku butuhkan cuma bagian hiburan. Aku adalah sebuah Spots yang bahagia. Kau lihat kau punya kertas. Hei, Patrick. Aku pergi dulu ya. Yap, sampai ketemu lagi. Apa katamu? Apa katamu? Aku tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak berkata apa-apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baiklah, jangan menggunakan aku terus. Aku tahu kau berkata sesuatu. Tapi justru kau yang menggoda aku, Spotsbox. Ternyata ini yang menggoda kita. Ini bayi kerang. Biar aku rawat. Tidak, Patrick. Itu sama sekali tidak membantu. Kelihatannya dia belum bisa terbang. Ada apa? Apa dia bodoh? Tidak, Patrick. Dia masih kecil. Dia sendirian dan tidak ada yang merawatnya. Kalau begitu, kita tidak boleh meninggalkannya sendiri dan di sini. Kau benar. Ayo kita bawa dia ke rumahmu. Lihat. Kita mau butuhkan sebuah kotak untuk tidak tidur. Itu dia. Itu adalah kursi terbaik di rumah ini. Biar aku lihat. Hei, ini manis sekali. Oh, aku merasa ada yang lapar. Apa ini benar? Kau lapar? Aku punya satu hal. Apa kau suka kremi, Patty? Spotsbox? Apakah gila? Itu bukan makanan yang tepat untuk anak seperti dia. Tentu saja bukan. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Yang kita perlukan adalah kremi Patty yang mungil. Tidak ada yang pernah menolak ini sebelumnya. Kita coba donat. Ketang goreng. Donat? Yang ada hanya apel ini. Halo, makhluk laut. Aku bawakan salam untuk kalian dari dunia apel. Tentu saja kremi menyukai cacing. Tunggu. Kami akan menguburmu. Dia pasti baik untuk lama-lama. Sekarang bagaimana? Aku tidak tahu. Jangan menangis. Lakukan sesuatu, Spotsbox. Lihat wajah yang lucu ini. Lihat wajah yang lucu ini. Bagaimana ini? Tunggu. Kurasa aku tak masalahnya. Ya, itu tidak apa-apa. Tunggu dulu ya. Ini dia. Bagus seperti baru. Bagaimana kau tahu? Bagaimana menurutmu? Kau tahu, aku telah melakukannya sendirian selama hampir setahun. Wow, aku senang kau di sini. Aku tahu. Untung ada kita berdua. Kau tahu, Patrick. Karena kerang ini tidak punya orang tua, kita harus membesarkannya. Ya, paling tidak sampai cukup tua untuk hidup sendiri. Aku mau jadi ibunya. Aku pikir kau tidak bisa jadi ibu, Patrick. Karena kau tidak pernah pakai baju. Kau benar. Kalau aku jadi ibu, ini jadi semacam kejutan. Bangalakwayo. 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 Dia menggemaskan ya saat tidur? Iya. Hai Spongebob. Iya, Patrick. Tidak kusangkan jadi orang tua itu begitu mengasihkan ya. Aku juga. Selamat malam Spongebob. Selamat malam Patrick. Patrick, sarapan sudah siap. Baiklah. Jadi anak tua membatu lapar. Hai Junior, apa kabarmu hari ini? Spongebob. Iya Patrick. Anak ini berbau busuk. Bisa kau urus dia? Tanganku penuh dengan pekerjaan. Aku mau, tapi aku harus pergi. Pergi, kau mau pergi kemana? Aku mau kerja. Aku kan ayah, ingat. Masukmu aku harus mengurus bayi ini segerian. Kau bisa istirahat malam ini. Kalian berdua jangan membuatku besar ya. Baiklah. Hari yang sibuk. Oh, bagus. Kau sudah pulang. Sekarang kau bisa membatuku merawat bayi. Kuas-kuas, Bob. Aku mau tetap sangat lelah dari tempat kerja. Hah? Oh, orang itu memukul dengan kelapa. Patrick, tapi bagaimana dengan istirahat? Oh iya, kau istirahat besok saja. Aku janji. Baik. Besok ya. Besok. Tuh, haria sangat berat. Oh, Patrick, aku begitu senang kau pulang setelah bekerja seharian. Aku tidak sabar untuk istirahat. Bekerja membuatmu lelah. Aku butuh kursiku. Patrick, aku buku membutuhkan. Besok pasti. Besok pasti. Patrick. Pada akhirnya aku mendapatkannya. Pada akhirnya. Oh. Oh. Patrick, kita harus bicara. Tunggu dulu, kita harus... Jangan menunda-nunda lagi, ayah. Hei, aku kehilangan kelapa. Kau sama sekali belum mengurus bayi. Kita sudah membuat komitmen dan kau tidak mengerjakan tugasmu. Kau tidak pernah melakukan apa-apa. Aku sudah ganti popoknya. Iya, satu kali. Dia hanya sebesar ini. Memangnya berapa banyak popok yang mungkin dia gunakan. Oh, itu terlalu banyak. Jadi? Aku tidak tahu. Ayah, macam apa aku ini? Aku akan memuaskanmu. Aku janji. Jadi, apa rencanamu hari ini? Tidak perlu basa-basi lagi. Mulai sekarang aku, Super Ayah. Dan aku akan pulang kerja tepat waktu. Tolong kau sisakan semua popok besar untuk kepakaikan padanya. Dan kau bisa istirahat malam ini, Spongebob. Bagus, sampai ketemu jam 6. 6 tepat. 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 12 tepat, tengah malam. Nah, itu baru pesta. Hai, Spongebob. Hai, Junior. Apa? Apa? Oh, tidak ada apa-apa. Oh, leganya. Udah sejenak aku mengira kau marah padaku. Kau ingat apa yang kau katakan padaku? Suatu tentang root, Mirkan. Mirkan? Tunggu dulu, tunggu. Biar aku tebak. Aku menyerah. Kau bisa istirahat malam ini, kawan. Kau ingat? Aku tidak butuh ini. Apa? Kau mau ke mana? Aku mau kerja. Kerja? Dia memukul kepalanya dengan dua kelapa. Jadi, ini yang namanya kerja. Kau tahu ini tidak semudah kelihatannya. Terkadang aku harus mengerakkan antena. Terkadang aku harus kehilangan remote. Dan terkadang bokongku ini sangat gatal. Kasihan. Kasihan sekali. Ngomong-ngomong kau lupa kopermu ya? Jadi, ini ucapan terima kasih yang ku dapat untuk kerja lemburku? Lemburku. Ya, aku berusaha kerat untukmu. Kau enak-enak langsung di rumah. Tidak bisa. Kau yang enak-enak langsung di rumah. Aku bekerja lembur untuk kalian. Aku... Suara bodoh itu terdengar lagi. Itu bukan suara bodoh. Itu si Junior mau melompat dari jendela tingkat dua. Kau menangkapnya? Tidak. Kita ini orang tua yang buruk. Junior, dia terbang. Dia sudah dewasa ya? Hai, bagaimana kau ayah? Itu baru anakku. Selamat jalan. Selamat jalan, Junior. Nah, Patrick, dia tidak membutuhkan kita lagi. Ini adalah bagian tersulit dari setiap kehidupan orang tua. Aku rasa... Dilihat dari semua yang kita lewati selama ini. Ini ada hasilnya ya. Iya. Ayo kita punya anak lagi. Uh... Terima kasih.